Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Jatitu Channel dalam program Alasirat baik pemirsa teman-teman di seluruh Nusantara untuk episode kali ini kami mengunjungi satu tempat bersejarah yang terletak di Kabupaten Karawang Jawa Barat yang dimana tempat ini diakini berdasarkan informasi yang beredar ini merupakan tempat-tempat yang sangat bersejarah peninggalan kerajaan salah satu kerajaan terdua yang ada di seluruh tanah yang disini dari 62 titik yang ditemukan ini kira-kira luasnya ini ada berapa hektare kalau untuk dulu tadi sampai 5 kilo kalau untuk dibebaskan jadi 500 hektare jadi kurang lebih dari 62 titik yang ditemukan ini kurang lebihnya luas lakannya itu 500 hektare yang bila misalkan ini selesai semua bakal jadi yang terbesar mungkin sampai 500 hektare sebelum menuju lokasi jangan lupa untuk teman-teman semua kita selalu subscribe like, share, and comment agar men-support channel-channel kami biar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi tempat-tempat bersejarah yang ada di Nusantara ini oke kita nggak usah tunggu lama lagi mari kita sama-sama gelusuri selamat men-support leave selamat men-support selamat men-oltuk sampai jumpaong selamat men-jadi selamat men-ombres Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Menonton 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 Men gospel Menonton 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 Tapi dia itu ada relip Buddha Tapa, terus di kiri kanannya Nandi. Nah, mulet ini biasanya digunakan untuk upacara pelepas nazar atau penolak banan. Jadi apa namanya mulet ini ya? Jadi itu apa namanya berada di museum. Kalau misalkan kita ini, biar tinggal datang ke museumnya. Jadi museumnya kebanyak ya, pertemuan-temuan pada saat eskapasi di sini. Oke, baik Pak Mahmud, mungkin dalam latihan ini cukup. Itu kan dari saya sudah banyak informasi yang disampaikan pada kita. Semoga kan informasi yang Bapak sampai kami dapat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih Pak Mahmud. Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman semua kita telah selesai menelusuri situs percantian di Batu Jaya Karawang Jawa Barat ya berdasarkan hasil penelusuran kami berdasarkan informasi-informasi yang kami terima bahwasanya memang disini ditenggarai peninggalan dari kerajaan Taruman Negara bahwa yaitu pada abad kelima disini banyak sekali nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa yang dapat dipelajari dan dilestarikan oleh kita semua sebagai generasi petersbangsa dan misteri-misterinya pun telah terungkapkan seperti itu dari hasil informasi-informasi yang kami terima oleh sebab itu demikian penelusuran kami di situs Candi Batu Jaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dan kepada pemirsa semua jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan subscribe like share and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya sekian dari kami tim JTV channel dalam episode nalasirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton